Setelah absen 2 tahun karena pandemi COVID-19, perayaan Trisuci Waisak akan kembali dimeriahkan dengan Sendratari Dharma Santi dan Pelepasan Lampion pada malam ini. Diperkirakan Waisak tahun ini dihadiri 1.200 umat Buddha. Dan berikut liputan dari Jason Sambu dan Juru Kamera Ritwan Bima dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa selama 2 tahun ditunda penyelenggaraannya akibat pandemi COVID-19 untuk tahun ini peringatan Trisuci Waisak kembali digelar dan dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dengan mengangkat tema Jalan Kebijaksanaan Menuju Kebahagiaan Sejati. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua DPD Walubi, Jawa Tengah Tanto S. Harsono mengatakan bahwasannya untuk tahun ini diperkirakan akan ada 1.200an warga umat Buddha yang akan mengikuti serangkaian acara peringatan Trisuci Waisak untuk tahun ini dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Tema kita adalah tahun ini Jalan Kebijaksanaan Menuju Kebahagiaan Sejati. Karena di dunia manusia tidak kekal, tidak abadi. Yang ada suka dan duka, siri berganti. Jadi kebahagiaan yang diperoleh hanya kebahagiaan sementara. Maka pada sehwaisak tiap tahun yang diperingatkan oleh umat Buddha Indonesia dan dunia, kami ingin mengajak seluruh umat Buddha aktif mengaktualisasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai bagian daripada ritual, mereka melepas lampion. Di sana ditulis harapan apa-apa, dilepaskan. Dan setiap tahun, makin lama makin banyak katanya, banyak yang terkabul katanya ya. Mudah-mudahan itu benar dan bisa menjadi kebahagiaan bagi warga. Juga mengucapkan selamat, Tri Suci Waisak, kepada umat Buddha Indonesia dan sedunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu Hartati Murdaya telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, untuk peringatan Tri Suci Waisak di tahun ini sendiri memang sudah dilakukan selama tiga hari. Rangkaiannya mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 dan dipusatkan di sejumlah area. Yang ini mulai dari area utama Candi Borobudur, kemudian ada Candi Mendut, dan juga di Taman Lumbi ini. Demikian laporan saya dari Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Jason Sambo, Metro TV.